Halo sahabat Red Devil semua, hari ini kami akan mengadakan kuis tebak skor berhadiah uang tunai. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Prediksi Man United vs Atletico Madrid Atletico Madrid akan kembali bertemu dengan mimpi buruk mereka Cristiano Ronaldo saat bersiap menjamu Manchester United di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Wanda Metropolitano pada Kamis 24 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Atletico Madrid lolos ke tahap ini usai finish di peringkat kedua di grup B setelah Liverpool, sementara Manchester United lolos sebagai pemuncak klasemen grup F dengan mengalahkan persaingan dari Villarreal, Atalanta, dan BSG Young Boys. Tempat memiliki awal yang buruk dan meragukan di babak penyisihan grup mereka, Manchester United pada akhirnya berhasil finish sebagai pemuncak grup F dengan tiga kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan dari enam pertandingan mereka. Timber Sultan Warfragnik juga akan sangat percaya diri untuk datang ke pertandingan ini setelah mereka meraih dua kemenangan beruntun di dua laga terakhir mereka di Premier League, termasuk saat mengalahkan Leeds United dengan skor 2-4 selama pertandingan di akhir pekan di Ellenwood. Pasukan Diogo Simon tidak berada dalam perburuan gelar La Liga di musim ini. Setelah mereka telah tertinggal 15 poin dari Real Madrid di puncak klasemen, tapi mereka setidaknya akan senang menuju pertandingan ini usai kembali ke jalur kemenangan di kompetisi domestik dengan mengalahkan tim papan tengah Osasuna dengan skor 0-3 pada Sabtu, 19 Februari, dini hari waktu Indonesia Barat. Terakhir kali Atletico Madrid dan Manchester United bertemu adalah di Piala Winners 1991-1992. Atletico Madrid memenangkan pertandingan dengan skor agregat 4-1. Kami memprediksi laga akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Setan Merah. Gol akan dicetak Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes. Trio Ferdinand, Puji Pogba, dan Sancho Manchester United kembali comeback dari masa-masa kelam saat bermain pada akhir pekan dengan berhasil 4 gol melawan Leeds. Jainan Sancho memberikan 2 asis dalam kemenangan pada pertandingan tersebut, sementara Paul Pogba bermain apik babak pertama sebelum digantikan dengan super-supret. Mantan bintang United, Trio Ferdinand, telah membicarakan pasangan ini di podcast videonya. Trio juga bersemangat melanjutkan pembahasan menarik tentang mereka. Ferdinand memberitahu fight with fight ketika membahas Jainan Sancho. Beberapa pertandingan terakhir dia menjadi pemain terbaik United. Lanjutkan, kami senang melihatnya. Dia menambahkan, Pogba luar biasa. Babak pertama, Anda berpikir, wow, itulah Pogba yang ingin Anda lihat. Dia rank nih mengeluarkan Pogba, saya sendiri saya sedikit mengangkat alih saya, tetapi pergantian pemain yang dilakukan manajer tepat. Keduanya masuk memiliki dampak dan mencetak gol. Energi Fred membantu United pada titik kritis dalam permainan setelah lonjakan babak kedua dari Leeds membawa skor kembali menjadi dua sama. Pemain asal berhasil itu kemudian menjadi sumber gol ketiga Manchester United yang tak terduga mencetak gol dari dalam kotak penalti setelah mendapat umpan cerdas dari Sancho. Tekan pengganti Anthony Langga mencetak gol keempat, membantu United untuk membungkus semua tiga poin. Heron Wan-Bissaka diincar Bayern Munchen Menurut Visayas, Bayern Munchen sedang mempertimbangkan prospek mendatangkan back kanan baru di jendela transfer musim panas dan telah mengidentifikasi bintang Manchester United, Heron Wan-Bissaka sebagai target potensial. Bayern Munchen saat ini memiliki Benjamin Povard sebagai pilihan pertama mereka di stisi kanan pertahanan. Tetapi pemain Perancis itu belum cukup meyakinkan secara konsisten. Pona Steyr sementara itu telah gagal untuk beradaptasi dan membuat kesan di Bavaria, sementara Niklas Sule yang sering digunakan sebagai back kanan dan akan bergabung dengan Borussia Dortmund di musim panas. Jadi, manajer Julian Nagelsmann sedang mencari cara untuk memperkuat-kuat dengan penambahan back sayap kanan baru. Dan sesuai laporan, Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United telah muncul di radar Bayern Munich sebagai opsi prospektif untuk jendela transfer musim depan. Hingga saat ini Wan-Bissaka telah membuat 121 penampilan untuk Manchester United di mana ia telah berkontribusi dengan 2 gol dan 10 asis. Tetapi dengan dia kehilangan tempat awalnya di klub dan setan merah diperkirakan akan mendatangkan back kanan baru di musim panas, ada kemungkinan mantan bintang Crystal Palace itu diizinkan pergi. De Gea semangat untuk hadapi mantan klubnya Di per-Manchester United, David De Gea mengaku antusias berjumpa dengan Atletico Madrid di tengah pekan ini. De Gea berjanji bahwa ia akan berjuang sekuat tenaga untuk membantu Manchester United jadi juara di laga ini. Pada tengah pekan ini, MU akan terbang ke Madrid. Mereka akan berhadapan dengan Atletico Madrid di lag pertama babak 16 besar Liga Champions. Laga ini bakal jadi laga yang spesial bagi De Gea. Karena 11 tahun yang lalu, ia meninggalkan Atletico Madrid untuk bergabung dengan MU. De Gea menegaskan bahwa ia tidak akan baper kembali ke klub masa kecilnya itu. Saya memang terlahir di Madrid. Namun pada akhirnya, Madrid hanyalah sebuah kota bagi saya. Ujar De Gea kepada laman resmi Juva. De Gea menyebut bahwa ia memang berhutang budi kepada Atletico Madrid. Karena Los Rojibrancos adalah klub yang memberikannya kesempatan untuk menjadi pemain profesional. Namun De Gea memastikan bahwa ia tidak akan emosional di laga ini. Di mana dia akan memperlakukan laga ini seperti laga biasa. De Gea juga menegaskan bahwa di laga ini ia akan bersikap profesional. Ia akan melakukan segala yang dibutuhkan untuk membawa MU memenangkan laga ini. Semua orang ingin bermain dengan baik di pertandingan ini. Kami ingin memenangkan pertandingan Liga Champions. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Atletico. Namun saya tidak tahu apakah berhadapan dengan mereka adalah sebuah pertanda yang baik atau buruk. Semua orang ingin pergi ke sana untuk menang, terutama bagi saya. Ia menandaskan. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin. Mencantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!